Pemirsa, kita masih berada di Aula Yaisan Paramadina, Pondok Ina Plaza 1, bersama Pak Abdul Buxit dan Mas Rumadi untuk bicara tentang aksi sweeping di bulan Ramadan. Tadi kita cukup panjang bicara tentang aksi sweeping yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai polisi-polisi sipil. Sementara itu sebetulnya tadi Mas Rumadi di awal sekali sudah mengingatkan ada satu fenomena yang agak penting nih, yaitu islamisasi melalui perda-perda, melalui peraturan-peraturan. Yang secara kemudian memang tegas jadinya mengatakan bahwa tidak boleh buka warung di siang hari. Bisa Anda ceritakan tentang apa yang terjadi dalam waktu-waktu terakhir ini? Ya, sekitar tahun 2002 sampai tahun 2005-2006, itu memang banyak sekali daerah-daerah yang membuat entah itu perda atau instruksi bupati, instruksi wali kota, atau surat keputusan, memang yang melarang membuka warung di bulan Ramadan. Namanya macam-macam lah, ada yang larang membuka rombong gitu di daerah tertentu, ya rombong itu, ya warung itu. Kalau menurut saya secara pribadi sih, kalau menurut saya ya, ini terlalu berlebihan. Hal-hal seperti itu harus diputuskan melalui ada pemaksaan dari aparat birokrasi. Karena kalau pemaksaan itu pretensinya adalah memaksa orang untuk soleh dalam beragama, itu sebenarnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena pada dasarnya orang beragama itu kan tidak bisa dibaksa. Ya, prinsip bahwa la'ikrohafiddin, bahwa orang beragama itu tidak dipaksa, dan orang beragama itu harus muncul dari kesadaran. Jadi kalau ada orang yang beragama karena paksaan, itu pasti hanya beragama, ya sebagai kemulflase saja, tapi sebenarnya hatinya itu tidak digerakkan oleh spirit keagamaan itu. Oleh karena itu, menurut saya sih beberapa daerah yang sudah terlanjur, misalnya mempunyai perda-perda seperti itu, dan kebanyakan memang kadang-kadang ada yang diterapkan, ada yang cuma dibuat, tetapi tidak ada, investment-nya itu tidak ada, gitu. Dan hanya sekedar mengikuti selera kelompok tertentu. Nah, daerah-daerah yang sudah terlanjur membuat perda seperti itu, menurut saya, harus direvisi atau harus direview untuk memastikan bahwa perda seperti ini, itu tidak kemudian justru mengorbankan hak ekonomi masyarakat. Hak untuk mendapatkan penghasilan, itu adalah bagian dari hak warga negara yang harus dilindungi, gitu. Kecuali, kalau misalnya, oke, ada peraturan daerah yang melarang orang yang membuka warung di bulan Ramadan, tetapi pemerintah daerah itu harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian uang yang akan didapatkan selama bulan Ramadan. Kalau itu dilakukan, tidak apa-apa menurut saya. Yang penting adalah hak ekonominya itu jangan sampai dilanggar atau dimusnahkan oleh peraturan seperti itu. Jadi mahal ya, Mas? Ya, pasti. Oke, gimana, Mas? Pertama, pemerintah, apalagi pemerintah daerah, saya kira harus tahu kewenangan terjauh yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah pemerintah, terutama pemerintah daerah, punya onang untuk mengatur persoalan buka tutupnya warung? Dia punya hak mengatur itu atau tidak? Karena ini menyangkut hak ekonomi dari warga negara. Nah, hemat saya seperti yang dibilang oleh Pak Rumadi tadi, ini sudah melampaui batas kewenangannya. Karena setiap orang diberi hak untuk membuka usaha. Setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah tidak memberikan jenis-jenis pekerjaan yang begitu rupa, misalnya tiba-tiba pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat ingin diatur. Itu saya kira terlampau jauh pemerintah mengatur itu. Kalau itu berupa peraturan daerah, berupa SK, Bupati, Wali Kota, dan sebagainya, saya tidak tahu berapa persisnya misalnya peraturan daerah yang dibatalkan oleh mendagri. Ini agak sensitif, Bang Adi. Bayangkan kalau itu terkait dengan syariah, kemudian dibatalkan oleh mendagri. Berarti hukum Tuhan dibatalkan oleh hukum sekuler. Ini image-nya. Ya, image-nya ini kan berbahaya, kesan-kesan yang seperti ini saya kira akan menyebabkan syariah Islam mengalami devaluasi harga. Akibat pembatalan mendagri tadi. Dengan demikian, mestinya kebijakan publik itu tidak boleh berisi pertimbangan-pertimbangan yang primordial. Pertimbangan komunal. Kebijakan publik harus betul-betul mengatur persoalan publik secara umum. Tidak boleh hanya mengatur persoalan-persoalan yang terbatas kepada satu kelompok tertentu. Walaupun dalam konteks negara Indonesia ini, Bang Adi, ada sejumlah undang-undang yang memberikan privilege kepada umat Islam. Ada undang-undang peradilan agama. Ada undang-undang haji. Ada undang-undang zakat. Jadi sekalipun Indonesia tidak menjadi negara Islam, beberapa undang-undang itu sudah memberikan keistimewaan berlebih kepada umat Islam. Jadi jangan terlalu jauh lagi bergerak kemudian memberikan sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur hanya kepada umat Islam. Kita tahu Indonesia adalah negara Pancasila. Apalagi karena mengingat bahwa sebetulnya di kalangan umat Islam sendiri tidak semuanya juga menganut agama Islam. Artinya misalnya tadi tetap ada banyak umat Islam yang mungkin tidak berpuasa. Saya punya Ustaz Bang Adi, dia kalau berpengkelian sebagai musafir tidak pernah berpuasa. Saya tanya kepada dia, kenapa Ustaz tidak berpuasa? Kata dia untuk membedakan antara orang alim dan tidak alim. Nah kalau orang alim itu kan ada hadisnya. Inna Allah yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta azaimuhu. Allah senang kalau diskon-diskon yang diberikan oleh Allah itu dilaksanakan. Misalnya diskon untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu senang Allah. Nah orang alim biasanya suka untuk melakukan yang diskon-diskon seperti ini. Untuk membedakan ini orang alim dan ini orang tidak alim. Jadi sengaja tidak berpuasa pada saat musafir. Untuk menunjukkan kepada musafir kan? Ya saat musafir. Misalnya dulu Gus Dur waktu terjadi apa namanya pernah keliling Jakarta tidak salah Tarawih. Ditanya kenapa tidak Tarawih untuk menyampaikan kepada umat bahwa Tarawih itu perkara sunnah bukan perkara wajib. Ini Ustaznya Pak Abdul Maksud Gazali. Yang tidak harus diikuti sebenarnya. Tapi saya rasa penting apa yang kita sudah bicarakan tentang pertama-tapa yang jelas. Kalau aksi sweeping betapapun barangkali niatnya baik gitu ya. Barangkali tujuannya luhur seharusnya tidak ditoleransi gitu ya. Mas Fuxit, Mas Ramadi. Kedua sepakat juga ya bahwa sebaiknya barangkali tadi. Peraturan-peraturan perda-perda yang membawa nuansa, membatasi. Tidak perlu terlalu jauh lah ya. Karena ini urusan manusia dengan Allah. Jadi dengan itu semua, pemirsa kita akhiri pembicaraan kita mengenai aksi sweeping di bulan Ramadan ini. Pemirsa kita masih akan terus membicarakan banyak hal dengan Islam setiap hari. Dan bagi Anda yang ingin mengikutinya, terus ikuti Belajar Islam yang tayang setiap hari. Pada pukul 8-9 malam di MNC Muslim Channel 97. Kritik dan saran Anda tentu saja kami harapkan. Dan tolong kirim ke Facebook dengan nama Belajar Islam. Atau Twitter at Belajar Islam underscore ID. Terima kasih buat perhatian Anda semua. Terima kasih Mas Ramadi. Terima kasih Mas Abdul Mbam Siddh Ghazali. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Mas Abdul Mbam Siddh Ghazali. Terima kasih Mas Abdul Mbam Siddh Ghazali. Terima kasih.